Calon Jemaah Haji Kulaga Utara diberangkatkan melalui Pelabuhan Penyeberangan Tobaku ke Pelabuhan Siwa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, para calon Jemaah Haji akan menuju ke Asrama Haji di Makassar menggunakan bus yang sudah disiapkan. Jumlah calon Jemaah Haji asal Kulaga Utara tahun ini 87 orang, laki-laki 28 orang, dan perempuan 59 orang. Dan terbanyak dari Kecamatan Lasusua mencapai 23 orang. Bupati Kulaga Utara Nur Rahman Umar mengimbau calon Jemaah Haji agar tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu kehusuan ibadah. Hanya karena mau bura-bura, hanya karena mau sempit-sempit, sehingga kita terjadi COVID-19. Jika ini terjadi, pemerintah arah suami tidak akan segera-segera memulangkan kita, walaupun belum sebelumnya kita laksanakan. Perseratan kepada Haji yang belum disiapkan. Kita sendiri yang melakukan penyebabnya siapa, kita juga yang konsekuensi dan pasal kita terima. Biaya transportasi dan akomodasi pemberangkatan calon Jemaah Haji dari Kulaga Utara ke Makassar dibiayai oleh pemerintah daerah Kulaga Utara. Ereguru melaporkan dari Kulaga Utara.